Orang dalam kisah ini ingin mengatakan kepada kita Rasul gak ngajarkan sholat sunat wudhu Bilal ngarang-ngarang Siapa yang bilang seperti itu? Kecuali hanya ahlu bid'ah Gak ada ulama satu pun, ulama ahli hadis yang mengatakan Sholat sunat wudhu itu karangan Bilal Bin Robah Gak ada Bismillahirrahmanirrahim Apakah jika kita melakukan Sesuatu yang Nabi tidak lakukan Sallallahu alaihi wasallam Apakah itu termasuk bid'ah Terus bagaimana dengan cerita Nabi Sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara terompah Bilal di dalam surga Lalu Nabi berkata Wahai Bilal amalan apa yang kau lakukan Aku mendengar langkah terompahmu di surga Bilal menjawab Saya sholat setelah sholat setelah berwudhu Apakah amalan itu boleh kita lakukan atau hanya mencontoh Bilal saja Bapak ibu kaum muslimat Para sahabat itu murid-murid langsung Rasulullah Mereka ketika belajar dengan Rasulullah Mereka ketika belajar dengan Rasulullah Belajar langsung Temu muka Dan mereka tidak hanya belajarnya ketika bertemu di dalam kelas saja Fahami kelas disini maksudnya adalah masjid Tapi kehidupan keseharian Rasulullah mereka saksikan Dan mereka mengambil pelajaran dari Seluruh kehidupan Rasul itu Tidak hanya di dalam masjid Di setiap keadaan Mereka perhatikan gerak-geri Rasul Mereka lakukan seperti yang Rasulullah lakukan Mereka kerjakan seperti yang Rasulullah kerjakan Fahami itu adalah sifatnya para sahabat Jadi kalau itu sifatnya para sahabat Suatu hal yang mustahil Rasul tidak ajarkan Dia kerjakan Hal yang mustahil Karena sifat seluruh para sahabat itu taat dan patuh Orang dalam kisah ini Ingin mengatakan kepada kita Rasul tidak mengajarkan sholat sunat wudu Bilal ngarang-ngarang Siapa yang bilang seperti itu Kecuali hanya ahlu bid'ah Tidak ada ulama satu pun Ulama ahli hadis yang mengatakan Sholat sunat wudu itu Karangan bilal bin robah Tidak ada Sholat sunat wudu itu perintah Rasul Rasul yang perintahkan Cuma kelebihan bilal Setiap wudu sholat Setiap wudu sholat Setiap wudu sholat Mudawamahala sholatil wudu Senantiasa melakukan sholat sunat wudu Tak ada wudu kecuali ada sholat setelahnya Itu yang tidak dikerjakan mayoritas orang Hanya segelintir orang yang bisa mengerjakannya Dan kelebihan itu yang ada pada bilal Bukan bilal ngarang-ngarang sholat sunat wudu Pahami dengan baik-baik Dalam hadis yang soeh Dari Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu Uthman menyuruh budaknya mengambil air untuk berwudu Lalu dia mengatakan Saya akan berwudu kepada kalian Seperti apa saya melihat Rasul berwudu Saksikan dari saya bagaimana wudu saya sekarang Karena wudu saya sekarang Persis seperti yang saya lihat Rasul berwudu Lalu Uthman bin Affan berwudu Dia cuci tangannya tiga kali Kemudian dia Kumur-kumur dan menarik air ke hidung Lalu mengeluarkan Dilakukan serentak tiga kali Kalau kita kan sering dipisah-pisah Kumur-kumur dulu Cuci hidung-cuci hidung dulu kan Banyak manusia kaum muslimin seperti itu Yang dipraktekkan oleh Uthman bin Affan sekaligus Jadi satu air ini Sebahagiannya diambil untuk kumur-kumur Sebahagiannya ditarik ke hidung dan dikeluarkan Istinsyak dan istinsyar Sebanyak tiga kali Kemudian beliau mencuci tangan kanannya Sebanyak tiga kali Kemudian tangan kirinya Sebanyak tiga kali Kemudian mengambil air Lalu menyapunya di kepala Dari depan sampai belakang Ditarik lagi ke depan Langsung ke telinga Satu kali Kemudian beliau Mencuci kaki kanannya Tiga kali Lalu mencuci kaki kirinya Tiga kali Yang lain semua dilakukan tiga kali Tiga kali Giliran bagian kepala Disapu ke bagian belakang Ditarik ke depan Langsung ke telinga Hanya satu kali Lalu Uthman r.a mengatakan Saya melihat Rasul beruduk seperti ini Setelah itu beliau berkata Barang siapa yang beruduk Seperti wudukku ini Lalu dia sholat dua rakaat Maka akan diampunkan dosanya Apa? Sholat apa itu yang dua rakaat itu? Sholat wuduk Aku mendengar Rasul mengatakan Barang siapa yang beruduk Seperti wudukku ini Lalu setelah itu Dia sholat dua rakaat Akan diampuni dosanya Jadi jangan kira Bahwa sholat sudat wuduk itu Karya bilal Gak benar itu yang dikatakan orang Itu karya bilal Para sahabat itu Orang yang patuh dan taat Kelebihan bilal apa? Kelebihan bilal Tak ada wuduk Kecuali setelahnya sholat Mudawa mahal wuduk Dan itu tidak Tidak dilakukan Kecuali hanya segelintir orang Gak mungkin seorang bilal Ngarang-ngarang sholat Orang soleh di zaman kita sekarang saja Orang soleh di zaman kita sekarang saja Gak akan berani ngarang-ngarang sholat Orang-orang soleh Apalagi bilal bin roba'ah Yang hidup dari Mekah Bersama Nabi dari Mekah Menemani dakwah Nabi dari awal-awal dakwah Bilal termasuk Generasi pertama umat Islam Bahkan dikatakan Beliau orang yang pertama masuk Islam Dari budak Ada orang merdeka Ada budak Orang merdeka yang paling pertama masuk Islam Abu Bakar Budak yang pertama kali masuk Islam Bilal Lihat kemuliaan Bilal Menemani dakwah Rasul dari awal dakwah Bahkan dialah orang Islam pertama Dari kalangan budak Orang seperti Bilal itu ahli ilmu Orang soleh Gak mungkin ngarang-ngarang sholat Jadi tidak benar bahwa Sholat sunat wuduk itu adalah karya Bilal Apa yang Bilal lakukan? Yang Bilal lakukan Setiap wuduk dia sholat Setiap wuduk dia sholat Setiap wuduk dia sholat Tak ada yang namanya wuduk kecuali dia sholat Itu yang tidak dikerjakan Kecuali oleh segelintir manusia Dan Rasul mengakui Membenarkan Mengesahkan Kalau seandainya tidak sah Maka Nabi akan mengatakan Betul Bilal Saya mengajarkan sholat sunat wuduk Tapi gak boleh Bermudawamah seperti ini Gak boleh Rasul akan katakan itu Ternyata Rasul setuju Berarti boleh mudawamah Senantiasa Setiap wuduk Setiap wuduk sholat Setiap wuduk sholat Setiap wuduk sholat Setiap wuduk sholat Para sahabat itu Murid-murid Rasul Mereka gurunya langsung Rasul Sallallahu alaihi wasallam Mereka memahami Al-Quran Memahami hadis langsung dari Rasul Dan terkadang mereka Memahami salah Dibenarkan oleh Rasul Wajarkan Murid ada salah-salahnya Dibenarkan oleh Rasul Namun apa yang mereka lakukan itu Hukum dasarnya mereka ambil dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Contoh Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu Sholat isya bersama kaumnya Hayatnya panjang-panjang Kenapa? Karena dia melihat Rasul Sholat Dan terkadang Rasul Ayatnya panjang-panjang juga Maka beliau Sholat di kaumnya Pas sholat isya Panjang-panjang juga Ada yang salah Sholat isya panjang? Gak ada yang salah Secara hukum Karena memang Rasul Pernah sholat panjang-panjang juga Sholat wajibnya Pernah juga pendek-pendek Namun sholat kita rata-rata Pendek-pendek semua Panjangnya yang mana? Kok ya sekali panjang-panjang itu? Katanya yang ikut Rasul kan? Jadi Mu'ad bin Jabal Tahu secara hukum Boleh panjang Boleh pendek Itu diserahkan kepada imam Akhirnya beliau sholat isya Panjang-panjang Mengimami kaumnya Ternyata ada orang Yang tidak sanggup Mengikuti panjang-panjangnya Mu'ad bin Jabal Akhirnya Ia Batalkan sholat berjamaahnya Ia lanjutkan sendiri Dan dia pulang Secara hukum syariat Ada yang salah Dan yang dilakukan oleh Mu'ad Kenapa? Dia belajar dari Rasul Tapi ternyata Itu salah Sehingga Mu'ad bin Jabal Ditegur oleh Rasul kita Tercinta Muhammad SAW Kata Rasulullah SAW Kepada Mu'ad Apakah engkau Manusia memberikan fitnah Kepada manusia Wahai Mu'ad Kalau kalian sholat Menjadi imam Perhatikan makmum kalian Boleh jadi makmum Kalian ada orang yang lemah Orang yang sakit Orang yang punya hajat Dan barang siapa Di antara kalian yang sholat Hendaklah dia meringankan Untuk makmumnya Kalau dia sholat memimpin Memimpin sholat Hendaklah dia ringankan makmumnya Kalau dia ingat sholat sendiri Sholatlah sepanjang yang dia mau Coba ditegur oleh Nabi SAW Mu'ad bin Jabal Ternyata Mu'ad kurang Cek dan recheck Siapa makmumnya Rasul ketika memanjangkan Rasul sudah takar Siapa yang ada di belakang ini semuanya Rasul kalau sholat Walaupun menghadap ke depan Allah Allah pertontonkan kepada Rasul Apa yang terjadi di belakang Saf sholat Kata Nabi SAW Aku melihat Kalian Walaupun dari belakang aku Bagaimana caranya Hanya Allah yang Hanya Rasul yang tahu Dan itu bukan hal yang Sulit bagi Allah Untuk menunjukkan kepada Rasul Bagaimana keadaan Saf para sahabat di belakang Walau Rasul melihat depan Ternyata salah Salahnya Mu'ad bin Jabal Salah dalam praktek Yang hukum asalnya Benar Faham gak ya Hukum asalnya Benar Yaitu sholat Kadang panjang Kadang pendek Menjadi imam Kadang panjang Kadang pendek Ternyata ada Sedikit kekeliruan Ditegur Disalahkan oleh Nabi Dan apa yang dilakukan oleh Bilal Yaitu Mudawamah Dibenarkan oleh Nabi Hukum asalnya Ada sholat sunat Wudu Hukum asalnya Ada sholat sunat Wudu Dan sholat sunat itu Dikerjakan kaum muslimin Namun Satu yang dilakukan oleh Bilal Yaitu mudawamah Selalu sholat sunat Wudu Maka ini tidak bisa dikatakan Bid'ah Bid'ah dari mana Dan orang yang punya Argumentasi seperti ini Karena rajin nonton Youtube Dapatnya di Youtube Kalau Orang biasa yang Jarang belajar ilmu agama Di pesantren Gak akan tahu ini Argumentasi seperti ini Tapi biasanya Karena rajin nonton Youtube Karena di Youtube itu Disuguhkan yang benar Dan yang salah Dan ini termasuk Yang salah yang disuguhkan Di Youtube itu Beragumentasi Bolehnya Bid'ah Dengan sholat sunat Wudu Nabi La hawla wa la quwata illa billah Dan mereka yang Menyebarkannya Untuk membolehkan Bid'ah Bertanggung jawab Di hadapan Allah Di akhirat Karena Bid'ah itu Dilarang oleh Nabi Nabi yang melarangnya Bukan ustad Wa iyaakum wa muhdathatil umur Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finar Jauhi oleh kalian Jauhi kalimatnya Jauhi Jauhi oleh kalian Hal-hal yang baru Semua hal yang baru Itu bid'ah Semua bid'ah itu sesat Dan semua sesat itu Di neraka Nabi yang katakan Bukan ustad Sabda Rasul Kembali kepada materi kita tadi Kalau sudah Rasul Yang mengatakan Apa kita katakan Saya mengatakan Wata Na'am Selamat menikmati